Pokoknya dari berapapun yang laba yang diterima, 50% akan dibagikan kepada investor Nah itu saklek ya, terlihat dari 2014-2019 itu seperti itu terus Ini sudah 14,15% yieldnya saat ini Menarik Welcome Smart Investor to my channel nih Zerimang Jadi di episode kali ini kita akan membahas 7 saham terbaik dari segi dividendnya Yang bisa kita pakai untuk nabung saham secara lockdown Nah di video kali ini kita akan pakai kriteria saya sendiri ya Oleh karena itu makanya saya sebut index high dividend versi saya sendiri Di luar sana itu sebenarnya ada index high dividend yang lain ya Contohnya seperti ini Index IDX high dividend 20 milik kontan ya Jadi di sini ini berlaku dari Februari 2020 sampai Januari tahun depan Di sini isinya adalah 20 saham terbaik berdasarkan dividendnya Teman-teman mungkin bisa pakai ini Tapi seperti yang saya bilang tadi kita akan nyusun sendiri Kita akan buat from the scratch Oleh karena itu kita akan pakai yang namanya Stockbit teman-teman ya Nah di Stockbit ini, ini tanpa dipromosiin ya Kita harus lihat kita di bagian screener Terus kita pakai yang highest dividend yield Nah ini akan langsung keluar otomatis saham-saham yang dividend yieldnya Lebih dari 3% Teman-teman bisa lihat di sini ya Ini urutannya dari yang terkecil menuju ke yang terbesar Dan di sini ada sekitar 125 saham yang diketemukan Nah ini menurut saya masih sangat tinggi ya Oleh karena itu kita perlu screening lagi Tapi sebelum itu kita akan berubah urutannya terlebih dahulu Kita urutkan dari yang tertinggi ke yang terendah Kita balik, kita klik yang ini Nah kita akan ketemu saham yang tertinggi Dividend yieldnya saat ini, tahun ini ya Itu adalah 51,26% MFMI Dan kita harus tahu masih 125 saham Oleh karena itu kalau kita lihat ke halaman berikutnya Kita next Ini halaman berikutnya itu cuma berhenti sampai ke BDMN yang yieldnya 6%an Kita akan buang yang 6%an ke bawah Kita pakai cuma yang 7% ke atas Sehingga kita bisa ketemu jadi 45 saham Kenapa kok 7%? Karena teman-teman kita kan ini ngomongin saham yang high dividendnya Oleh karena itu harusnya lebih tinggi dong Dari yield obligasi Yield obligasi kan sekarang rata-rata 7% Kemudian yield deposito yang 6%an harus lebih tinggi dari itu Oleh karena itu saya pakai 7% Ketemunya adalah 45 saham Nah dari 45 ini Itu akan saya sorting lagi berdasarkan kriteria saya sendiri Yang pertama kriterianya adalah Harus bagi dividend setiap tahun Kita bisa lihat contohnya disini adalah INDR INDR disini dividend yieldnya sekitar 14,98% Nah kita akan pakai RTI Kita lihat disini Ternyata INDR ini nggak tiap tahun bagi dividend Kadang-kadang aja Dalam 10 tahun terakhir cuma bagi 3 kali Nah saham-saham seperti ini yang akan kita buang Seperti itu Ya oleh karena itu kita buang INDR dan sisanya yang seperti itu juga Kemudian kriteria kita yang kedua Tahun 2019 itu harus bagi dividend Contohnya seperti apa? Contohnya seperti TOTL Ini ada TOTL Oke kita bisa masuk ke TOTL Nah seperti ini TOTLnya ya Ini memang terlihat sangat stabil ya bagi dividendnya juga terus setiap tahun Tapi di tahun 2019 kemarin ini nggak bagi dividend Atau mungkin kalaupun akan bagi dividend saat ini belum dibagi Seperti itu ya Nah kenapa seperti ini kita hindari? Karena kita pengen yang sustain Kita ngomongnya long term Jadi nggak bisa yang ya kadang-kadang nggak bagi Seperti itu nggak bisa Oleh karena itu TOTL kita keluarkan Seperti itu ya Dan ada beberapa saham lagi Contohnya seperti RALS Nah ini juga Ya ini terlihat disini ya Nggak ada kuning-kuningnya ya Jadi kosong Ini tahun 2019 kemarin Itu nggak dibagi labanya Seperti itu Nah ini kita keluarkan Itu adalah kriteria yang kedua Kriteria yang ketiga Kadang-kadang kita akan ketemu saham yang bagi dividend terus ya Tiap tahun Tapi kuartal 1 2020 itu labanya minus Dan itu akan kita keluarkan Jadi kita akan sorting yang labanya minus tahun 2020 kuartal 1 Seperti contohnya apa? Contohnya adalah seperti PANS Ya Nah PANS ini bagi tiap tahun ya Tapi kalau kita lihat di profile Atau di partnya itu minus ya Ini kita lihat aja di profile Nah ini minus kuartal 1 kemarin Ini kita akan buang Kenapa? Karena kalau misalnya asumsinya laba minus tahun 2020 ini Tahun depan dia nggak akan bagi dividend Apa dong yang dibagi Kalau misalnya labanya aja minus tahun Itu makanya Kita akan buang saham-saham yang seperti ini Itu adalah kriteria yang ketiga Kriteria yang keempat Kita akan menghindari saham-saham yang dividendnya naik drastis Contohnya apa? Contohnya adalah DEMAS ini teman-teman ya DEMAS ini peringkat ketiga 23,33% Ini sangat menarik dong harusnya Tapi kalau kita lihat di sini DEMAS Terus kita lihat key statistiknya Kita lihat earningsnya Ada tiba-tiba mendadak naik tinggi seperti ini Nah ini akan kita hindari Kenapa? Sebenarnya saya belum terlalu kulik lebih dalam ya Tentang DEMAS ini Tapi kalau yang seperti ini itu berarti bisa jadi ya Dividend yang dibagi itu nggak sustain Karena nanti kalau kondisi perusahaan kembali normal ya Dia akan kembali kecil lagi Sebenarnya hal-hal yang sebenarnya akan kita hindari Dan kalau DEMAS ini juga ada indikasi yang cukup menarik Ya bagi saya kenapa? Karena kalian bisa lihat di sini Yang pink ini adalah IPS-nya Atau mencerminkan labanya Sedangkan yang kuning ini adalah dividennya Dua tahun ini laba itu lebih kecil dibandingkan dengan dividennya Jadi dia diterima uangnya itu misalnya 100 juta Yang dibagi 150 juta Itu menurut saya ada sedikit keanehan ya Teman-teman kalau mau cari tahu ya cari di LK-nya aja Karena saya nggak terlalu kulik DEMAS ini Karena di properti saya pegangnya pewon Seperti itu ya Dan kita akan buang saham-saham seperti ini Kenapa? Karena cukup spekulatif aja Kalau kita melihat saham-saham yang tiba-tiba naik mendadak seperti ini Gitu oke Nah dan kalau misalnya kita sudah keluarkan Saham-saham 45 tadi Dengan 4 kriteria kita sorting Kita akan ketemu 7 saham Apa aja itu? Yang pertama Itu adalah HMSP Nah teman-teman bisa lihat HMSP ini stabil payout ratio-nya ya Nah yang kayak gini nih yang akan kita cari teman-teman Ini sangat menarik Kenapa? Karena kalau IPS-nya naik Tiap tahun naik IPS-nya Itu yang kuningnya Dividennya juga akan naik Jadi yield 7% Ini di masa depan Mungkin akan naik terus Kalau teman-teman beli di harga sekarang ya Mungkin bisa tahun depan jadi 7,5 Dan seterusnya Seperti itu Ini cukup menarik ya Nah itu adalah saham pertama Saham yang kedua BJTM Nah ini Ini Urutannya dari yang terendah sampai yang tertinggi ya Yang kedua adalah BJTM Ini sangat stabil juga teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Ini cukup menarik juga BJTM Ini adalah salah satu bank BUMD Bank milik pemerintah daerah ya Jadi ini bisa cukup aman juga Kemudian yang ketiga itu adalah Adaru Adaru ini berasal dari sektor pertambangan Gak kaget ya kalau pertambangan Masuk ke indeks high dividend Karena memang pertambangan itu biasanya Ya dividendnya tinggi-tinggi Cuma kekurangannya growthnya aja yang volatil Seperti itu Nah Adaru ini cukup menarik Kenapa? Karena ketika harga kual turun Dia tetap dinaikkan DPRnya Seperti itu Ini cukup menarik sih Sekitar yieldnya sekitar 9,64% Ini cukup menarik Yang keempat Itu adalah BJBR BJBR ini sama ya Kayak BJTM ini adalah Duo BUMD Nah ini lebih stabil relatif ya Dibandingkan BJTM Teman-teman bisa lihat Ini lebih relatif stabil Nah ini sekarang dividendnya Udah di atas 10% 10,28% Ini mungkin bisa jadi pertimbangan Gitu teman-teman ya Yang kelima Ada ADMF Ini dari sektor leasing teman-teman Ini sangat menarik menurut saya Kenapa? Karena kalian bisa lihat DPRnya Dividend Payout Resumnya itu Stabil banget Artinya sama dari tahun ke tahun Ini sekitar Ya 50-50%an lah Jadi Asumsinya seperti ini Pokoknya dari Berapapun yang Laba yang diterima Dari ADMF ini 50%nya akan dibagikan Kepada investor Nah itu saklek ya Terlihat dari 2014 Sampai 2019 Itu seperti itu terus Ini sudah 14,15% yieldnya saat ini Menarik Nah Nomor 1 dan nomor 2 Itu ada dari saham tambang Tapi sebelum kita Masuk ke nomor 1 Nomor 2 Saya ingin kasih pengumuman dulu Saya sudah menerbitkan Artikel baru Di traktir.id saya Teman-teman bisa Masuk ya Ini mengenai WACC Jadi kalau teman-teman Mau cari tahu Gimana sih caranya Menghitung Required return Atau harapan pengembalian Yang layak Itu seperti apa sih Teman-teman Lihat aja Di traktir.id saya Ini sangat bermanfaat Jadi kita Kalau mau berharap Di suatu saham itu Tidak ngabur Ada hitungannya Tiba-tiba Saya berharap 20% setahun Tidak seperti itu Ini ada cara Ngitungnya Seperti itu Teman-teman Cek aja langsung Oke Kita kembali Ke Indeks kita lagi Oke Kita masuk Ke yang nomor 2 PTBA Nah Ini teman-teman ya Ini sebenarnya Ada sedikit Mendadak ya Tapi tetap Saya masukkan Kenapa? Karena PTBA Ini perusahaan Cukup Ya cukup Sustain Ya cukup Bagus ya Dan Saya rasa Ada sedikit Pandangan saya Mungkin teman-teman Bisa berbeda PTBA Itu adalah Anak perusahaan Dari Inalum Atau Mind ID Sekarang disebut Artinya apa? Kalau misalnya Mind ID Atau Inalum Ini butuh duit Yang pasti Dikeruk terlebih dahulu Atau diambil uangnya Terlebih dahulu Itu adalah Anak perusahaannya Salah satunya Adalah PTBA Ini Dan kita bisa tahu Yang akhir-akhir ini Berita viral Itu adalah Dirut Inalum Berantem sama DPR Ya Pak Nasir Nah itu Sebenarnya membahas Tentang utang Inalum Pada saat itu Inalum itu kan Mambil pinjaman Untuk mengakuisisi Freeport Dan itu tenornya Jatuh tempuh 3 tahun 5 tahun 10 tahun Dan 30 tahun Artinya Mungkin dalam waktu dekat Inalum itu Butuh duit Sehingga harusnya Kalau mau Pasti PTBA Ini akan digedekan DPR-nya Sehingga Inalum juga dapat duit Seperti itu ya Jadi asumsi saya Karena pandangan saya Seperti itu Ini DPR-nya akan Stabil tinggi terus Seperti itu Itu adalah yang nomor 2 Yang nomor 1 Ini adalah yang terbaik Teman-teman Dari segi DPR-nya Itu adalah ITMG Dan ini sebenarnya Sudah gak kaget ya Kenapa? Karena ITMG Ini ya Sebenarnya sudah terkenal banget Kalau dia sangat royal Terhadap investornya Ya Ini sekitar Ya 80% Stabil lah Dibagikan dari total labanya Dan perusahaan yang bagus Good governance-nya Itu harusnya seperti ini juga Seperti itu ya Jadi memang mereka Sangat menghargai Para investornya Itu adalah 7 saham Yang menurut saya Terbaik ya Tapi Ada 2 Special mention ya Yang akan saya sebutkan Apa itu? Ya Jadi ini ada IPCC Teman-teman ya IPCC Ini cukup menarik sih Nah Ini Dividend yieldnya Sekitar 8,11% Ya Kenapa Kok saya masukkan Special mention? Karena IPCC ini baru IPO Jadi kita belum bisa melihat Kinerjanya secara jangka panjang Seperti apa Historisnya Karena kita gak tahu Jadi ini saya masukkan Special mention Tapi Harus diketahui Ini cukup oke Rasio keuangannya Jadi IPCC ini Untuk sekedar informasi Itu adalah Anak perusahaan Dari Pelindo Dan dia bergerak Bisnisnya itu Ada di sektor Ya Bongkar muat lah Kurang lebih Transportasi di sekitar pelabuhan Ini contohnya ya Servisnya ada Terminal handling Stiff doering Cargo doering Receiving and delivery Seperti itu Nah saya sendiri Alasan kedua Kenapa saya masukkan Special case Karena Saya belum paham Benar dengan bisnisnya Mungkin teman-teman yang tertarik Ya Ini saya cuma Kasih Sebut-nyebut aja Special mention aja Tapi kalau teman-teman tertarik Harus diulik-ulik sendiri Terlebih dahulu Itu ya Nah Saham kedua yang akan Menjadi special mention Juga adalah Ini Surya Pertiwi Atau SPTO Saya bahkan baru Ketemu saham ini Ketika saya Menyusun riset Untuk video kali ini Nah ini SPTO ini apa SPTO ini Saham baru IPO juga Makanya saya masukkan Special case Dividendnya sekitar Sekitar 8,10% Kalau teman-teman mau tahu SPTO ini bergerak Di bidang sanitasi Jadi kamar mandi Dan segala macemnya Portofolionya ada Toto produknya Vileroy Bokebrit Dan segala macem lah Pokoknya yang Ya untuk interior rumah Kelas mewah lah Ini adalah SPTO Dan ini menurut saya Cukup menarik Untuk dipantau Tapi sekali lagi Ini hanya special mention Teman-teman harus cek sendiri Terlebih dahulu Bisnisnya seperti apa Dan LKnya seperti apa Nah itu Teman-teman kalau Misalnya suka dengan Video-video kali ini Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share Dan jangan lupa Follow Instagram saya Karena akan saya ungkapkan Pemikiran-pemikiran saya Setiap hari Harapannya Dengan video ini Teman-teman gak bingung lagi Kalau mau nyari Dividend itu Kesaham apa Oke Itu aja Episode kali ini Karena hidup baru seimbang Tetap cerita Dan tetap Sandai Sub indo by broth3rmax